Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi surah li syadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yabkahu kawli Semua orang pasti tahu bahwa perbuatan mencelah itu salah Mencelah orang lain, mencelah milik orang lain Dan mencelah apapun itu adalah perbuatan tidak terpuji Ketika kita mencelah orang lain Secara tidak sadar, kita memuji-muji diri kita sendiri Menganggap diri kita lebih baik dari orang lain Dan kemudian membangga-banggakannya Lalu menjadi bangga dengan diri sendiri Akibat dari mencelah orang lain Kita melakukan dosa-dosa selanjutnya Yaitu ujub, ria, dan juga takabur Kisah berikut ini adalah bukti Bahwa sebuah dosa dapat membuat kita melakukan dosa-dosa lainnya Dikisahkan pada suatu hari Seorang laki-laki pedagang karpet menawarkan karpetnya Kepada orang-orang yang lewat di jalan itu Orang-orang melihat-lihat karpet yang dijual pedagang itu Beberapa saat kemudian Datang si pulan yang ingin membeli karpet Kenapa kau jual karpet yang buruk seperti ini? Kata pulan pada pedagang itu Karpet ini kasar dan sangat usang Berapa harga kau minta? Lima ratus perak saja Kata si pedagang Lima ratus? Kata si pulan seakan tidak percaya Kau suruh aku membeli karpet kasar Dan buruk ini lima ratus perak Ada-ada saja kau ini Karpet seperti ini kebanyakan dijual dengan harga lima perak Ini aku bayar Pedagang itu tidak berdaya Ia menerima uang bayaran sangat kecil Dan karpetnya dibawa pergi oleh pulan Di tempat lain Si pulan menawarkan karpet yang dibelinya Dari pedagang itu Kepada orang-orang Ia berkoar-koar tentang barang dagangan yang dimilikinya Karpet ini lembut bagai sutra Tak ada yang seperti ini Kata pulan kepada calon pembeli Harganya murah Cuma seribu perak Ayo beli saja karpet bagus ini Kalian tidak akan rugi membelinya Pada waktu itu Seorang supi bernama Atar An Nisaburi Sedang berjalan-jalan di sekitar tempat pulan menjual karpetnya Mendengar si pulan menawarkan karpetnya yang dibeli dari pedagang tadi Atar An Nisaburi Atar An Nisaburi berhenti Dan melihat-lihat karpet itu Tuan Bisakah engkau masukkan aku ke dalam kota ajaibmu Kata Atar An Nisaburi Kota ajaib Kata si pulan Kota ajaib yang mana Aku tidak punya Bukankah engkau punya kota ajaib Yang dapat mengubah karpet kasar dan buruk Menjadi karpet yang lembut Bagi sutra Kata supi Si pulan terkejut Dengan pernyataan supi itu Siapa yang bilang karpet ini kasar dan buruk Karpet ini paling bagus Di antara karpet-karpet yang lain Tetapi engkau membeli karpet buruk itu Dari pedagang yang lain bukan Siapa yang membeli karpet buruk Karpet ini istimewa Tetapi engkau membeli karpet buruk itu Dari pedagang yang lain Dengan harga lima perak bukan Siapa bilang karpet istimewa ini Seharga lima perak Seribu perak Engkau tampak lupa semuanya Tetapi Engkau tidak lupa Bahwa kepadakulah Engkau membeli karpet buruk ini Lima perak kan Kata Atar Ani Saburi Sambil mengeluarkan Uang lima perak Yang diberikan si pulan Untuk membayar karpet itu Si pulan Tidak dapat berbuat apa-apa Dia lupa kepada siapa dia membeli Dia lupa telah mencela Barang dagangan orang lain Tetapi kemudian memuji-mujinya Setelah menjadi barang dagangannya Orang-orang yang akan membeli Tersadar bahwa si pulan yang menjual karpet itu Adalah seorang penipu Ia telah menipu Atar Ani Saburi Dan kemudian Akan menipu orang lain lagi Begitulah sifat dosa Selalu menganjurkan pelakunya Untuk melakukan dosa-dosa lainnya Setelah melakukan dosa sebelumnya Akhirul kalan Wa billahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh